musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pemirsa kulkas politron kondisi normal cuman tidak mau beku esnya ya dan kedua di bawah juga tidak dingin setelah saya periksa ternyata di bagian kipas tidak berputar bagian kipas tidak berputar lalu saya coba ganti tapi ternyata tidak mau juga berputar tidak mau juga berputar ya oke kita kembali ke modulnya oke seperti ini disini sudah saya potong oke disini ada tulisan fan ya di bagian kabelnya ini kabel putih untuk kekipas ya pin yang kekipas dan bagian kabel biru di soket sebelahnya dia kompresor jurusan kompresor jadi disini saya potong untuk bagian kekipas lalu saya gabungkan kabel putih yang saya potong tadi ke kabel hitam di bagian soket dua kabel seperti ini ya pemirsa oke disini kebalikannya pemirsa hanya untuk contoh aja di bawah ini di bawah ini menggunakan teriak ya dia apabila tersuit langsung bergabung tapi disini sudah rusak teriaknya oke seperti itu pemirsa ini jadi kalau kita di rumah mungkin bisa di jemper ya dipotong jemper tapi karena keadaan di lokasi saya gunakan langsung saja dipotong kabel lalu saya jemper seperti ini ini kita disolasi ya pemirsa karena hanya mengambil jalur kipas atau kabel kipas saja ini pernah saya rombak ya sudah pernah saya rombak untuk power supplynya menggunakan trapo juga oke kita sekarang mulai percobaan ya kita coba hidupkan untuk kulkasnya apakah sudah mau berputar oke kita tunggu beberapa detik apakah kipas mau berputar oke disini oke disini kipas sudah mau berputar ya pemirsa tandanya ini sudah normal yang tadinya mati dan sudah diganti kipasnya tapi masih juga tidak berfungsi oke seperti ini ya jadi kerusakan kipas kadang terjadi di mainboard bisa juga rusak silakan di cek terlebih dahulu sebelum membeli barang yang tidak rusak oke sekian saja ya pemirsa untuk like subscribe serta komen dan share terima kasih untuk yang sudah mendukung dan jangan lupa biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.